Intro Halo Sobat Tempur, kembali lagi di channel Militer TV Channel yang membahas seputar alutsista dan dunia militer Intro Ya, jet tempur Su-57 diklaim sudah diturunkan Rusia selama operasi militer khusus di Ukraina Hadirnya jet tempur siluman ini mendapatkan sanjungan dari Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soegu Yang disebut senjata hebat Sukhoi Su-57 merupakan jet tempur Rusia yang telah diuji pertama kali dalam operasi tempur di Suriah pada 2018 lalu Nah, pada tahun 2023, menurut rencana Kementerian Pertahanan Rusia, Su-57 akan menerima mesin yang dikenal sebagai Isdeli-30 Mesin ini diakini akan membawa Su-57 lebih dekat ke kategori jet tempur generasi kelima Jangkauan Su-57 adalah 3.500 km dengan kecepatan yang dikembangkannya mencapai match 2 di ketinggian Su-57 dipersenjitai dengan 1 meriam otomatis Kriyazev Sipunov GSH 31-30 mm Lalu ada rudal udara ke udara R77M dan R74M2 Terdapat pula rudal udara ke darat KH38M dan KH59M K2 Dan mereka dapat membawa maksimal 4 Nah, Su-57 juga dipersenjatai dengan 2 rudal anti kapal serta 4 rudal antradiasi Menariknya Indonesia sempat ditawari pembuatan Su-57 Dari laporan Rusia Military Message pada 12 Desember 2021 Disebut Indonesia sejatinya masuk dalam kerjasama pembuatan Su-57 Penawaran itu datang setahun setelah perjanjian Indonesia Dengan korsal terkait KF-21 Buramai Selain itu, ada 5 negara Asia Tenggara yang memang ditawari Su-57 Salah satunya adalah Indonesia yang mendapatkan tawaran itu Kami melihat permintaan dan minat Asia Tenggara 4 atau 5 negara Menunjukkan ketertarikan membeli Su-57 Usap CEO Rosobono Resport Alexander Mikheyev dikutip dari tas Kami sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara ASEAN Kami melihat permintaan dan minatnya, tegasnya Ditawarkan ke Indonesia, ternyata Su-57 diklaim Rusia Ikut diturunkan ketika operasi militer khusus di Ukraina Menteri pertahanan Rusia Sergei Soigu mengatakan Su-57 berlian dan menjadi senyata luar biasa Pernyataan itu dilakukan selama wawancara di televisi Rusia 1 Yang kendalinya dipegang negara Lebih lanjut, Sergei Soigu menjelaskan pertahanan on board Su-57 mampu menghindari pertahanan udara musuh Terima kasih telah menonton!